Balukiah pun dikejutkan dengan kedatangan Nabi Hidir AS dihadapannya dengan pakaian yang serba putih Ia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya As-salabi menceritakan, pada masa Bani Israel, ada seorang laki-laki bernama Isya, seorang ulama Bani Israel Setiap saat, dia sering membolak-balikan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya Sampai suatu ketika, di lembaran-lembaran itu, dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut yang tercacar di beberapa lembaran Kemudian, dia mengumpulkan menjadi satu halaman Pada akhirnya, ia sembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti Selanjutnya, peti itu dikunci mati, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan Dan pada suatu saat, Isya berwasiat kepada anaknya yang bernama Balukiah menjelang akhir ajalnya Isya berwasiat pada anaknya Balukiah agar meneruskan tugasnya yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel Setelah beberapa waktu lamanya, Balukiah menjadi hakim menggantikan ayahnya Suatu saat, dia melihat sebuah peti terkunci di rumahnya, seperti itu membuat dirinya menjadi penasaran Dia menceritakan isi peti itu kepada ibunya Namun ibunya malah menjawab, aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu Bahkan kunci-kunci pun aku belum pernah mengetahuinya Walaupun semakin penasaran, ingin mengetahui isi peti tersebut Akhirnya dengan keras, ia mengatur kunci-kunci yang menutup rapat peti itu Setelah dibukakannya, ternyata di dalamnya terdapat sebuah lembaran-lembaran Yang bertuliskan sifat Nabi Muhammad SAW Dalam lembaran itu, dikatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul Surga diharamkan kepada para nabi sebelum terlebih dahulu Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya Seusai membaca lembaran itu, Balukia keluar rumah menemui kaum Bani Israel Untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran kitab yang dibawanya Seketika kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Balukia Beraninya ayahmu menyembunyikannya diketahuinya Sehingga dia tidak menyampaikannya kepada kami Hal itu pun lantas membuat mereka marah Maka bukan karena kamu sebagai anaknya Kami akan membakar kuburannya Sebab dia telah menyembunyikan berita tentang akan datanya panutan para rasul Muhammad SAW Tak lama kemudian, Balukia pamitan kepada ibunya Untuk melakukan sesuatu perjalanan panjang Ibu, aku menemukan berita tentang akan diutusnya nabi Sekarang aku mau pergi Dan tidak akan kembali sampai menemukan kabar tentang keberadaan nabi tersebut Ibunya mendoakan, semoga Allah menjadikan angan-anganmu tercapai Setelah berpamitan dan berkemas Balukia pergi meninggalkan Mesir Dalam rangka mencari kabar tentang nabi Muhammad SAW Balukia mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat Sehingga sampai di laut salah satu tujuannya Di sana ia melihat beberapa keanehan Yang tidak pernah dilihat oleh orang lain Di antaranya, dia melihat satu pulau yang penghuninya adalah ikan hut Yaitu sejenis ikan paus Ikan-ikan itu berkata La ilaha illallah muhammadur rasulullah Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad itu utusan Allah Melihat hal itu, Balukia yang menyapa mereka Assalamualaikum Tetapi mereka tidak menjawabnya Hai siapa kamu? Sebelumnya kami belum pernah mendengar sama sekali perkataan itu Kata ikan-ikan hut itu Balukia menjelaskan ungkapan tersebut Ungkapan tersebut adalah sunnah nabi Adam Ikan-ikan hiu itu bertanya Yaitu mengucapkan kalimat sahadat yang seperti tadi Sebenarnya kami berasal dari ikan Raka Jahanam Bagaimana keadaan Raka Jahanam? Tanya Balukia kepada ikan-ikan hiut itu Akhirnya para ikan itu menjelaskan Tentang keadaan Jahanam Yang terkenal mengerikan ini Dia adalah lembah hitam Yang berbau busuk setiap tahunnya Ia bernafas hanya dua kali nafas Nafas pertama ketika musim panas Nafasnya pun mengeluarkan hawa yang sangat panas Dan nafas kedua ketika musim dingin Maka nafasnya menimbulkan hawa yang sangat dingin Ikan hiut menjelaskan lebih detail Selanjutnya Balukia melonggokan pandangannya ke arah pulau lainnya Di sana ia melihat ikan hiut yang ukuran lebih besar Dari yang ia lihat sebelumnya Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma Di antara ikan-ikan hiut itu Terdapat seekor ikan hiut yang berwarna kuning Jika ia berjalan Maka ikan-ikan hiut di sekitarnya Ikut berjalan Dan ketika ikan-ikan hiut merasa diperhatikan oleh Balukia Mereka bertanya Siapakah kamu? Balukia menjawab Aku adalah Balukia dari Bani Israel Perkataan Balukia itu Tetap saja asing di telinga mereka Kami belum pernah mendengar perkataan itu sebelumnya Ujar ikan itu Sebenarnya aku ditugaskan untuk memakan semua ikan laut yang ada di dunia Jika tidak ada aku Maka ikan-ikan hiut akan mengejar kaum Bani Israel dan memangsanya Kemudian Balukia melanjutkan perjalanannya Sampai ke laut yang lainnya Di sana ia menjumpai beberapa keanehan yang panjang sekali Untuk dapat disebutkan di sini Di antara keanehan tersebut Di antara ia melihat sebuah pulau yang didalamnya Terdapat sebuah pohon kurma dari emas Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi Maka akan kelihatan mencorong Bagaikan kilat ketajaman Sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata Selain pohon kurma di pulau tersebut Terdapat juga pohon yang besar Balukia mencoba untuk mengambil salah satu dari pohon-pohon tersebut Maka ada suara yang menyuruhnya Awas! Jangan kau ganggu aku! Wahai orang yang salah! Maka Balukia mengurungkan niatnya tadi Dia akhirnya duduk beristirahat Di tengah itu Tiba-tiba ia mendengar serombongan orang yang turun dari langit Masing-masing dari mereka yang turun Menghunuskan sebilah pedang Begitu melihat Balukia Mereka bertanya Bagaimana kamu bisa tiba di tempat ini? Balukia pun menjelaskan tentang dirinya Aku berasal dari Bani Israel Namaku adalah Balukia Sekarang aku ingin tahu siapakah kalian? Balukia kembali bertanya Sebenarnya kami adalah kaum jin yang beriman Allah mengirimkan kami Dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi Jawab rombongan itu Hingga akhirnya Balukia pun meninggalkan mereka Di tengah perjalanan Balukia kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat Yang posturnya amat sangat besar Mereka itu berdiri tegak Dengan tangan kanannya di ujung timur Dan tangan kirinya di ujung barat Dia senantiasa berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu adalah utusan Allah Setelah Balukia mengucapkan salam Dia ditanya oleh maluk itu Siapakah anda Balukia? Ia menjawab Serupa saat pertemuannya dengan maluk-maluk lainnya Aku adalah Balukia Berasal dari Bani Israel Aku melancong guna mencari nabi akhir zaman sekarang Siapakah anda? Tanya Balukia Aku adalah malaikat yang diberi tugas Untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang Jawabnya Balukia kembali bertanya Apa maksud kedua garis yang ada di keningmu? Tampak di kening malaikat itu Ada dua garis bertuliskan panjang Dan pendeknya siang dan malam Malam tidak akan melebihi batasannya yang sudah ditetapkan Menjawab rasa penasarannya Balukia kembali bertanya Dan sang malaikat pun menjawab Saya malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin laut Aku tidak sekali-kali mehembuskan angin Kecuali ada intrusi dari Allah Angin aku kendalikan dengan tangan kananku Sedangkan laut Aku kendalikan dengan tangan kiriku Jika tidak dengan demikian Maka orang-orang yang ada di bumi Akan semena-mena memanfaatkannya Dalam perjalanan pun Balukia beberapa kali dipertemukan malaikat lagi Sampai akhirnya Tiba di gunung Khov Gunung tersebut terdiri dari umpu dan batu yaknut berwarna hijau Besarnya gunung itu Dapat menutupi dunia dan segala isinya Di antara keistimewaan gunung itu Ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru Allah telah menugaskan seorang malaikat Untuk menempati gunung itu Apabila Allah hendak membangkan kebahagiaan salah satu bumi Dia memerintahkan malaikat di atas Untuk menggerakkan akar-akar yang ditempat gemba itu Kemudian dihubungkan kepada gunung Khov Maka terjadilah gemba Dan apabila Allah ingin menghancurkan suatu kota Maka Allah menginstrusikan kepada malaikat tersebut Untuk memutuskan akar-akar Ataupun fondasi kota itu Dari bumi Dengan dijabutnya paku bumi Dari salah satu kota Maka kota itu akan roboh Dan selanjutnya Balukiah bertanya Apa saja yang ada di belakang gunung Khov ini Malaikat itu menjawab Ada 40 ribu kota Semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia Karena kota-kota ini Terbuat dari emas Dan perak Siang dan malam tidak dapat menembusnya Sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat Mereka semua bertasbih kepada Allah Tidak berbuat turhaka kepadanya Kemudian balukiah menanyakan Apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut Malaikat itu kembali menjawab Di belakangnya ada 70 ribu hijab Seluas dunia Ada pun di belakang hijab-hijab itu Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Balukiah kemudian memeluknya Yang meneruskan perjalanannya Dengan menelusuri gunung Khov Setelah perjalanan yang sempat mempertemukannya Dengan para malaikat Yang menghuni gunung Khov Balukiah kemudian dipertemukan kembali Dengan seekor burung yang bercerita Tentang keistimewaan makanan yang ada di surga Melebihi makanan yang ada di dunia Dan ia pun diberi sepotong roti pemberian dari surga Balukiah pun bertanya Apakah ada orang yang pernah memakan makanan tersebut? Yang sering mampir makan disini adalah Khidir alaih salam Jawab burung itu Sembari menutup pembicaraannya dengan Balukiah Balukiah pun dikejutkan dengan kedatangan Nabi Khidir alaih salam dihadapannya Dengan pakaian yang serba putih Ia berdiri hormat dan mengucapkan salam Kemudian memeluknya Ia menjelaskan Maksud perjalanannya Wahai Abu Abbas Ataupun Khidir Aku pergi dari rumah demi mencari seorang Nabi Agri Zaman Sehingga pencarianku sampai ke tempat ini Dan bertemu denganmu Karenanya sudilah kiranya anda memberitahukan kepadaku Dimana Nabi itu Tanyanya Khidir pun lantas menjawab Sesungguhnya Nabi Agri Zaman tidak akan datang pada masa sekarang ini Kamu tidak mungkin dapat bertemu dengannya wahai Balukiah Taukah kamu Berapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu Tanya Khidir Aku tidak tahu Kata Balukiah Kamu sudah meninggalkan ibumu Sejauh perjalanannya ditembus selama 50 tahun Apakah kamu mau Aku mengembalikanmu ke rumah ibumu Balukiah mengiyakan Jika demikian Pejamkan matamu Pintah Khidir Alayh Salam Ketika Balukiah memejamkan kedua matanya Tiba-tiba Tidak berasa dia sudah berada di samping ibunya Begitu Balukiah membuka kedua matanya Dia melihat ibunya sudah berada di sampingnya Balukiah bertanya kepadanya Apakah engkau melihat siapakah orangnya yang telah membawa aku kemari Ibunya menjawab Aku melihat seekor burung putih membawamu Dan meletakkanmu di sampingku Setelah itu ia segera terbang Saat Balukiah telah kembali Usai meluangkapkan rasa rindunya Balukiah menceritakan kisah petualangannya kepada ibunya Kemudian Ia keluar untuk menemui kaumnya Mereka pun menyambut ketidakhadiran Balukiah di tengah mereka Setelah beberapa waktu lamanya Akhirnya Balukiah menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh Yang dilihatnya Selama dalam petualangan mencari nabi akhir zaman Mendengar isi kisah tersebut Kaum Bani Israel menulis semuanya Tidak ada yang kelewatan Kegiatan menulis kisah dari petualangan Balukiah ini Konon Balukiah dikarniakan umur untuk hidup di dunia Selama seribu tahun Allahu'alam biswab Sekian kisah kali ini Kurang lebihnya Kami mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Hilaf atau keliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh